Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 air mata kak gitu ya salah pangan dari orang taunya soalnya dia juga jauh dari orang taunya oh gitu tapi boleh gak ceritain masalahnya siapa tau saya masih bisa ada sejauh-jauh itu itu kan kita berbagi aja bisa bikin kong gitu sekarang udah nge-post jadinya sumpen juga tuh post baru pertama jadinya kan kayak jauh juga dari orang tua jadi biasanya dulu bareng sama orang tua gitu ya sekarang nge-post Bapak dimana? Bapak dimana? di luar negeri luar negeri merantau tapi disini selalu sama mama gitu? iya tapi kan sekarang sendiri jadinya apa-apa jadi harus sendiri emang Bapak dimana tinggal sekarang? di Malaysia di Malaysia oh dia merantau sana dikadang suka ini tapi suka telepon iya suka telepon tiap malam tapi kadang tidak ke angkat kayak pertiduran kayak capek tapi pengen gitu nyumpul ya kayak temen kita yang lain gitu ya tapi gimana Mbak ya ya sekarang kan Bapak di Malaysia ya kan ya sekarang kita sebagai seorang anak ya kita selalu jadi anak yang berbakti gitu kan sekarang kita selalu doakan lah orang tua gitu kan Bapak doakan semoga disana tuh diberikan kesehatan semoga dilancarkan penduduknya gitu ya atau juga nanti Bapak berusaha disana kan buat mbaknya juga gitu kan buat nampai mbaknya karena dari itulah kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua itu karena orang tua itu kita kita tak tahu nama hujan panas siang malam dia selalu berusaha mencari rezeki yang halal untuk nafkah kita gitu kan dan wajar kalau mbaknya juga sekarang sedih pasti udah lama nih pisah sama orang tua udah lama saya juga bisa merasakan sama seperti mbaknya karena saya juga orangnya maaf-maaf mbak ya kalau saya boleh bercerita juga saya juga tidak punya ibu bapak saya saya bahkan hidup sendirian kalau nggak punya ibu bapak paling saya punya saudara tapi jarang ketemu ada saudara angka juga pun di Malaysia jauh tapi nggak pernah ketemu tapi saya harus tegar saya harus berusaha semangat karena kita pun juga kan punya tujuan hidup kita punya cita-cita jadi tidak perlu lagi kita apa namanya meratap kehidupan ini gitu kan tapi memang kita pasti akan sedih kan tapi maaf mbak ya udah bikin mbaknya sedih tadi mungkin tambah nangis lagi gitu kan tadi saat saya lakukan lagu ibu gitu kan maaf mbak ya ya udah mbaknya sedang tenang sabar ya insya Allah pasti akan ketemu sama ayah nanti yang penting mbaknya tetap semangat sekarang kan mbaknya kuliah ya ya karena apalagi sekarang kan mbaknya nanti ini gitu kan insya Allah nah sekarang mbaknya juga harus mulai berpikir bahwa saya itu harus menjadi orang yang sukses saya harus bisa membagakan semua orang tua saya kan tapi ayah sama ibu nggak bukan pisah kan cuma lalu pergi melantau untuk mencari tenang saja kan biar udah sabar ya dan mendan kita doakan bapaknya mbak bisa nanti sehat selalu kita karuti ya dan mendan ya nanti dengan selamat juga kembali lagi gitu kan ketemu lagi bisa ngumpul bareng lagi gitu kan saya juga jadi gimana ya jadi kecepat juga gitu maaf mbak ya mungkin mas nggak apa-apa nggak apa-apa ya ya bener-bener ya kita tunggu kemarin lagi ya kita bisa lompok-lompok hal ya boleh nggak mas sekali aja gitu kita minta masnya selatan soalnya tadi saya dengar mas pas nanti itu bagus banget suaranya apalagi kalo selatan itu sama bagus biar memang saya juga bisa tenang siapa tau kalo dia dengar selamat dari mas hatinya bisa tambah senang iya ya insyaallah ya mudah-mudahan ya jadi saya harus selatan lagi tapi suara saya kecepatan mbak nggak apa-apa ya tapi ini bagus kok suaranya gitu ya karena mungkin menutup mbak sih tapi gak cuma orang lain belum sanggup nggak kok mas kurang seambil saja yaudah kalau itu ya saya juga selatan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim terima kasih 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 Ya Allah Kepunilah dosa-dosa kemuaraan ke kami Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Karena Engkau lah tempat kami bermohon Engkau lah tempat kami bersujud Engkau lah yang maha pengampun Ya Allah Sa'ubil ya Khaliki minjadeed Kama ente minni Ilahi turim Wa aju iza anta taqabaluni Jinala al-kudi Wa minta al-mari Ya Allah Kami datang dengan dosa Kami telah bermasihat kepadamu Namun Engkau selalu lembut Selalu menutupi aib kami Ya Allah Ampunilah kami di segala dosa dan noda Yang telah kami perbuat Asyitu karabi Wa anhalatani Wa tasturunirah Anni ani Al-Fatihah 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 bapak kita pun juga jadi kepala-kepala jadi lagi berusaha untuk misalnya buat kita tapi kadang-kadang kita tidak sadar begitu kita udah masa besar kita kadang-kadang ya suka ngelawan ya orang tua apalagi kita sudah merasa pintar kita udah merasa sekolah gitu kan seharusnya kita bisa disekolahkan sama orang tua kita melakukan ilmu-ilmu untuk untuk kita lebih-lebih lagi untuk berbagi besar orang tua kita kita harus ilmu itu bisa membagakan orang tua tapi kenapa dengan ilmu itu kita melawan orang tua kita betapa sangat-sangat erosnya ya kalau kita sampai menjadi orang anak jadi anak yang berpakat dan bukan mbak dengan ini juga bisa menjadi contoh buat teman-teman kita yang lain mau menerima apa adanya saya disini duduk gitu kan mau mendengarkan sulawat dan kemudahan bukan kita jangan berputus-putuskan tapi sudah-sudah kita di luar sana juga mudah mudah nanti juga banyak mendoakan tempatnya gitu ya kita sangat menutupkan soal jadi karena kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri ya kita butuh orang lain yang kita butuh saling mendoakan kalau mbak kerja di mana kantor desa di sekitar desa ya Alhamdulillah ya jadi untuk melayani masyarakat dan itu juga suatu pekerjaan yang mulia apapun pekerjaan itu apabila pekerjaan itu kita bisa jalanin dengan baik dan dengan ikhlas Insya Allah yang penting kita kerja iat pertama itu ya mata-mata karena Allah dan untuk menolong orang gitu kan Insya Allah akan bawa jadi sekarang tuh masalah besar kecilnya pendapatan atau gaji kita itu bukan di ukuran yang penting sekarang iat utamanya untuk kerjanya itu bisa aja dapat uang banyak tapi tidak bawa mungkin sedikit tapi itu yang kita cari gitu mbak maaf misalnya saya kayak jadi ngajarin mbaknya gitu maaf ya saya ini cuman kita sharing aja ya saya tidak ada masuk kekajarin mbaknya karena apa lagi mbaknya sudah berhenti untuk kalau mbaknya kan gak perlu liat mbak kalau mbaknya dulu, liat di mana? enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak karena kita tuh kan beda-beda caranya ya jalannya beda-beda pada akhirnya juga satu tujuan ya apapun gue, akhirnya uang, jadi rezeki gitu kan terus sekarang mbaknya mau kemana nih? mau pulang sih mau pulang malam oh iya iya, karena malam karena enggak enak juga ya enggak cewek juga nanti di mana orang yang bermalam saya memang selalu pulang ke pos gitu tapi ya mbaknya nanti kalau pulang tapi maafnya saya cuma bisa ngaduain mbaknya selama sampai ke posnya sampai ada halangan atau yang ada yang ngeganggu nantinya gitu ya ya pokoknya tapi boleh nggak saya berpesan ke mbaknya ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak di hari-hari seperti ini tapi tujuan utama saya itu bahwa untuk mengajak kita semakin putus karena kita selawat kalau dianjurkan kalau boleh saya juga sabar pesan-pesan apalagi yang banyak sekarang lagi kerja dan banyak lagi pria gitu terbanyaknya baca selawat tidur apalagi sebelum tidur baca itu mbaknya lelap tidur itu baca aja sambil tidur sampai terlelap itu sangat luar biasa apalagi sehari-hari sambil kerja sambil baca selawat jibril itu sangat luar biasa tadi insyaallah apapun nanti kita kita nyamalkan lakati pintur kekimbangnya akan dibutuhkan lebar-lebarnya dan selawat jibril itu kalau yang dibaca-baca di orang-orang itu kan itu panjang nah tapi cukup ya selawat jibril itu adalah nah itu aja yang berbanyak karena siapa yang bisa yang mampu membaca sampai 100 kali sehari apabila dia akan mampu membaca sampai 300 kali selanjutnya akan sejaman dia akan menerang tapi apabila dia mampu membaca 500 kali sehari dari sejak orangnya sampai cucu-cucunya sampai nenek moyangnya tidak akan menerang itu keempat dan keedanya selawat itu dan itu dijelaskan untuk para ulamat malam insyaallah mungkin banyak yang bisa mengamalkannya kita sama-sama lah mengamalkannya dan bukan sejak kita mengharapkan bahwa itu dibuka itu tapi nanti kita akan mendapatkan selamat di selamat 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 terima kasih 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 terima kasih